Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku dan adik-adik Jumpa lagi kita di soal dan jawaban TPRI 3 Juni 2020 Kelas 456 SD Museum Nasional Pertanyaan pertama Ceritakan kembali sejarah berdirinya Museum Nasional menggunakan bahasamu sendiri Jawabannya Museum Nasional atau Museum Gajah Didirikan pada tanggal 24 April 1778 Awalnya museum ini didirikan oleh para ilmuwan Belanda Yang berada di Batapia Kemudian pada tahun 1862 Dibangunlah gedung utama Museum Nasional ini Yang terletak di Jalan Merdeka Barat No. 12 Jakarta Pusat Pembangunan gedung ini memang disengaja Diperuntukkan untuk museum Dan dibuka untuk umum pada tahun 1868 Museum Nasional ini baru diserahkan Pada pemerintah Indonesia Pada tanggal 17 September 1962 Pada saat itu museum ini Masih bernama museum pusat Yang kemudian menjadi museum nasional Pada tahun 1979 Yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu Pertanyaan kedua Di museum nasional terdapat patung Arca Ganesha Coba jelaskan makna dari bentuk Arca Ganesha tersebut Jawabannya Ganesha adalah Dewa berkepala gajah Menurut agama Hindu Ganesha merupakan Dewa ilmu pengetahuan Ciri utama Arca Ganesha adalah Memiliki belalai yang Sedang menghisap isi mangkuk Dalam genggaman tangan depannya Isi mangkuk tersebut Diibaratkan sebagai ilmu pengetahuan Yang tidak pernah habis Pertanyaan ketiga Sebagai siswa yang hidup di zaman milenial Bagaimana pendapatmu tentang sejarah manusia dari zaman purba Seperti dijelaskan dalam tayangan tadi Jawabannya Manusia dari zaman purba adalah manusia yang tangguh Mereka bisa bertahan hidup dan berkembang Tanpa bantuan teknologi canggih seperti zaman sekarang Mulai dari berburu hiwan Mencari tempat tinggal Mereka lakukan dengan alat-alat yang sederhana Di setiap masa kita bisa belajar mengenai kebudayaan dan teknologi Demikian anak-anakku dan adik-adikku selamat belajar Dan tetap semangat belajar dari rumah